selamat siang teman-teman semua kenalin aku disini Dony Harta Masalagi selaku moderator aku disini aku membantu jalannya podcast hari ini dengan nama podcast bijak, bincang, jaksa pada hari ini aku ditemenin nih sama dua orang teman aku untuk membahas tentang jaksa itu sendiri ada Kristo dan Arik bagaimana kabar kalian berdua, sehat gak? sehat Don oke, pada hari ini topik pembahasan kita adalah how to be a persecutor 101 di Indonesia sendiri persecutor itu sebut sebagai jaksa kalau orang melihat nama jaksa itu kan sesuatu yang keren yang gagah, yang merubah di dalam persidangan Indonesia nah, untuk menjadi seseorang yang dikenal sebagai gagah piwabah itu apakah syarat-syarat seorang gelusan hukum untuk dapat dikatakan menjadi seorang jaksa? oke, dan memang untuk menjadi seorang jaksa prosesnya gak mudah ya Donny mungkin banyak yang kira oh, setelah lulusan lulusan sarjana langsung jadi jaksa tapi ternyata ada banyak proses dan juga seleksi yang harus dilalui seseorang lulusan hukum untuk bisa jadi jaksa yang pertama itu ada seleksi calon jaksa nah, sama seperti CPNS yang lainnya jaksa juga ikut banyak proses seleksi ada beberapa tes ada dari tes wawasan kebangsaan tes karakteristik pribadi SKD atau seleksi kompetensi dasar dan tes-tes lainnya bahkan sampai tes kesehatan juga itu karena untuk jadi jaksa harus dalam keadaan atau kondisi yang prima nah, setelah lolos dari seleksi calon jaksa maka nanti calon jaksa akan mengikuti pelatihan-pelatihan lain dan harus dipahami bahwa setelah lolos bukan jadi jaksa tapi baru jadi calon jaksa nah, calon jaksa akan mengikuti pertama pelatihan teknis administrasi kejaksaan atau THK karena memang tidak bisa dipungkiri tugas jaksa sehari-hari juga ada tugas-tugas teknis dan juga administratif nah, setelah melalui pelatihan ini maka calon jaksa akan mengikuti dikelat dasar atau biasa disingkat sebagai latsar atau dikelatsar nah, ini adalah pelatihan yang diikuti tidak hanya oleh calon jaksa tetapi juga oleh calon aparatur sipil negara lainnya dan ini memang dirancang untuk melatih supaya calon ASN bisa menjadi ASN yang profesional punya karakter dan juga mengemban sikap pilihan negara nah, barulah setelah itu calon jaksa mengikuti pelatihan terakhir yang menjadikan mereka nanti statusnya berubah dari calon jaksa jadi jaksa nah, tahap terakhir ini disebut sebagai PPPJ atau Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa nah, ini adalah tahap terakhir di mana mereka dilatih dengan keahlian-keahlian khusus seorang jaksa dan di sini adalah bagian dari proses regenerasi dari jaksa dan seperti yang aku tadi sebutkan setelah ini barulah mereka akan mendapatkan status sebagai jaksa namun untuk bisa ikut PPPJ sendiri ada beberapa syarat-syarat khusus yang memang harus dipenuhi oleh seorang calon jaksa terlebih dahulu gitu kira-kira oh, oke, thank you Tom berarti ada dua seleksi ya seleksi pertama dan seleksi kedua nah, seleksi kedua ini kan disebut sebagai PPPJ tadi lu sebutkan syarat-syarat syarat-syarat itu apa aja sih syaratnya nah, oke, mungkin aku pengen jawab ya nah, tadi kan ada cerita juga sama Christo PPPJ ini adalah seleksi bagi calon jaksa untuk menjadi jaksanya dan PPPJ ini juga memerlukan beberapa syaratan nih ada sembilan nah, yang pertama itu pegawai kejaksaan dengan masa kerja sekurang-kurangnya dua tahun yang kedua tentunya harus di dasar dana hukum yang ketiga, miliki pangkat serendah-rendahnya yuana wira atau golongan 3A yang keempat, berusia serendah-rendahnya 25 tahun dan setinggi-tinggi 35 tahun nih lalu yang kelima, tentu juga harus berkelakuan tidak tercelah yang keenam, harus sehat fisik dan mental yang seperti sudah Christo jelaskan tadi dan dapat dibutuhkan dengan surat keterangan kesehatan secara lengkap atau general check-up pada rumah sakit yang ditunjuk yang ketujuh, memiliki potensi yang dikembangkan dalam melaksanakan jabatan jaksa yang dinyatakan secara objektif oleh atasan minimal eselon 3 yang kedelapan, telah membantu melaksanakan proses penangan perkara baik itu perkara pidana, perdata, ataupun data usaha negara yang kesembilan atau yang terakhir harus sudah lulus penyaringan yang diselenggarakan oleh panitia rekrutmen calon jaksa ke jaksaan Republik Indonesia begitu kira-kira wah keren banget berarti ya ada dua seleksi untuk jenis orang jaksa Indonesia patasan jaksa-jaksa Indonesia itu pada berkualitas dan berkompetensi semua ya soalnya jaringannya itu ketat nah bagi teman-teman nih teman-teman penonton podcast bijak nih yang pengen menjadi jaksa para teman-teman fokus juga pengen menjadi jaksa boleh banget tuh tadi di dengerin apa bikin kita bincang kita bertiga bersama Kristal dan Arik dan semoga video ini menjadi bermanfaat bagi kita semua ya untuk teman-teman sekian dan terima kasih dan semangat semuanya menjadi jaksa selamat menikmati